Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Anika Agustiani Di sini saya akan membuat video tentang edukasi lingkungan Tema hari ini adalah menjaga lingkungan tanggung jawab kita semua Halo teman-teman, apa kalian tahu bahwa bumi tempat kita tinggal ini adalah satu-satunya rumah bagi seluruh makhluk hidup Tanpa kita sadari, setiap hari bumi mengalami banyak perubahan Baik yang disebabkan oleh alam maupun disebabkan oleh manusia Hari ini kita akan belajar mengapa menjaga bumi itu sangat penting Dan bagaimana cara kita untuk berkontribusi Pertama-tama, mari kita mulai mengenal apa itu bumi dan lingkungan Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita Baik itu tanah, air, udara, makhluk hidup yang ada di dalamnya Sayangnya, banyak aktivitas manusia seperti penerbangan hutan, pencemaran air, penggunaan bahan kimia berbahaya Itu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak buruk bagi kita semua Nah, di seluruh dunia kita menghadapi berbagai masalah lingkungan Seperti polusi udara, sampah plastik, penebangan hutan, dan perubahan iklim Semua ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang berlebihan dan kurangnya kesadaran terhadap alam Nah, polusi udara dapat meningkatkan risiko penyakit penapasan Penggunaan sampah plastik yang berlebihan dapat mencemari lautan Dan perubahan iklim menyebabkan cuaca yang menjadi ekstrim Nah, jika kita tidak bertindak mulai dari sekarang Dampaknya akan semakin buruk dan semakin besar untuk generasi mendatang Mari kita mengajak teman-teman serta keluarga dan masyarakat sekitar Untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan sekitar Dan menciptakan bumi yang lebih bersih dan lebih sehat Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Ada banyak cara sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Untuk menjaga lingkungan Nah, misalnya itu kita bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai Mulai menanam pohon, menghemat air dan membuang sampah pada tempatnya Jika semua orang berkontribusi, kita bisa menciptakan perubahan besar Untuk masa depan bumi kita Nah, menjaga lingkungan bukan hanya tentang melestarikan alam Untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk generasi masa depan Mulalah dari diri kita sekarang Jadikan bumi tempat yang lebih baik Untuk semua makhluk hidup Satu contoh pencemaran lingkungan Yaitu pembuangan sampah sembarangan Nah, ini tidak boleh dilakukan Kita harus mencegah ini agar lingkungan sekitar kita tidak tercemar Nah, ini adalah salah satu contoh lingkungan yang masih asri atau masih terjaga Di sini masih banyak ada pepohonan yang ditanam Upaya dan tindakan nyata yang dapat kita tempuh Yaitu dengan cara melakukan sistem tebang pilih pada hutan Yaitu dengan cara menembang pohon yang sudah tua Serta melakukan sistem tebang tanam Nah, dengan sistem tebang tanam ini Kita menembang pohon dan menenang pohon baru Melakukan revoisasi serta pengelitauan pada lahan yang kritis Akibat unsur haranya sedikit atau bahkan sudah hilang Sehingga tanah menjadi tandus dan tidak subur lagi Mengatur sistem irigasi atau pembuangan air dengan baik dan benar Menggunakan barang ramah lingkungan Serta memilih dan mengolah sampah agar lebih produktif Nah, melarang pembuangan limbah pabrik ke sungai atau ke laut Karena akan mengganggu ekosistem laut Nah, mempertahankan hutan lindung Menghemat penggunaan air, listrik, serta bahan bakar Minyak bumi Menanam pohon di lingkungan sekitar Rumah hal yang paling kecil namun membawa dampak yang besar Nah, ada beberapa cara yang bisa kita ajarkan Untuk anak mencintai lingkungan sekitar Yang pertama kita dapat memperkenalkan anak pada alam terbuka Kita bisa mengajak anak ke alam terbuka Ini bisa memberikan edukasi kepada anak Untuk lebih menyayangi atau mencintai lingkungan sekitar Dengan mengenalkan mereka lingkungan terbuka Mereka bisa dapat mengetahui berbagai jenis tanaman Serta hewan-hewan kecil yang berada di lingkungan sekitar mereka Yang kedua Mengajarkan anak membuang sampah pada tempatnya Nah, hal paling mudah yang bisa diterapkan sejak dini Di dalam rumah atau di lingkungan sekitar kita Adalah mengajari anak untuk membuang sampah pada tempatnya Kebiasaan baik ini tentu akan membawa dampak baik Untuk anak dan sekitarnya Ini akan terbiasa hingga anak beranjak dewasa Nah, yang ketiga mengajak anak menanam pohon Menanam pohon atau tanaman bersama anak Juga dapat memberikan gambaran untuk kita tidak menebang pohon sembarangan Kita bisa mengedukasi anak agar menanam pohon atau tanaman hias Mengajarkan untuk tidak menginjak rumput Menumbuhkan rasa tinta kebersihan Juga menyalankan tidak merusak tanaman Tidak mencoret-coret pohon Dan menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan lingkungan sekitar Nah, yang keempat itu kita bisa membuat mainan dari bahan darulang Tentu ini sangat menyenangkan untuk anak-anak Ini dapat meningkatkan kesadaran untuk mencintai lingkungan Bisa dengan menggunakan barang-barang atau sampah bekas Yang mereka darulang Serta bisa membuat mainan dari sampah darulang itu tersebut Dengan mengajarkan mereka bahwa bahan plastik atau kertas bekas Kita bisa mendorulang kembali Dan membuat hal-hal seperti mainan Serta kotak tisu atau segala macam Mainan dan barang-barang dari barang yang tidak terpakai Kemudian yang kelima Memilah sampah plastik dan non-plastik Memilah sampah basah dan sampah kering Benakan tumbler untuk mengurangi limbah plastik Membawa top bag saat baru lanja untuk mengurangi limbah plastik Mengurangi pemakaian plastik sekali pakai Buang sampah pada tempatnya Nah, kendaraan bermotor merupakan salah satu penyebab utama pencemaran udara Karena menghasilkan gas buang yang mengandung unsur-unsur di dalam Tujuan utama dari edukasi ini adalah untuk membentuk perilaku dan kebiasaan yang ramah lingkungan Sehingga dapat mencegah kerusakan alam dan mendukung kesejahteraan generasi mendatang Dengan adanya edukasi lingkungan Diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan tanggung jawabnya Dalam menjaga lingkungan dan alam sekitar Setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan masa depan yang lebih baik Dengan menjalankan perilaku hidup yang lebih ramah lingkungan Kesadaran untuk menjaga lingkungan harus terus ditemukan sejak nini Agar menjadi bagian integral dari gaya hidup sehari-hari Upaya kreatif dari pemerintah, organisasi, komunitas Hingga individu diperlukan untuk memastikan bahwa bumi yang kita huni ini tetap listari Dan lingkungannya terjaga untuk anak-anak mendatang Baik sekian video dari saya Saya tutup dengan Pak Nama Santi Om Santi 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 Om